selamat siang sahabat semuanya sahabat angler mc kokil dimanapun sahabat berada semoga tetap dalam keadaan sehat sahabat oke sahabat di video ini saya mau melihat ya hasil ikan gurame yang kita hanting kemarin dengan teknik jala bersama abang kita angler spray gun atau mas gun ya seperti apa keindahannya di suatu tank indoor sahabatnya yang kita konteng dengan ikan cana cana jelo sintarum oke sahabat langsung kita videonya salam satu obi oke sahabat semuanya ini udah terlihat ya depan kita ini view yang sangat luar biasa sahabat untuk tampilan ikan gurame yang kita hanting kemarin di salah satu kolam yang kita miliki ya kemarin jackpot kita dibawa pulang sama angler kun sahabat ya ikan sapu-sapu ikan sapu-sapu babon itu ya di sini viewnya gokil sahabat gurame ini masih bebian semua sahabat ya karena kemarin kita jala di sana belum dapat untuk indukannya susah sahabat airnya tinggi di situ biasanya kalau kolam malam yang seperti itu airnya tinggi harus kita kuras pakai pesen sahabat ya jadi kalau untuk teknik jala aja kita masih kalah gokil sama ikannya sendiri oke sahabat gokil gak gokil kali kan istimewa ini luar biasa ini ada yang sisinya tidak hilang sahabat ya itu karena kena bentur sama jala kemarin kayaknya itu di kolam kemarin tuh sangking banyaknya ikan gurame sahabat ya yang masih bebian sekali taburnya langsung dapat kemarin ini tadi udah kita kasih makan juga untuk makanannya kita kasih pelet sahabat ya pelet istimewa pelet ikan cana sahabat oh ya sahabat di sini juga ada ikan cananya juga ya dimana dia oke kita langsung dari depan ini kita dari samping sahabat dari samping untuk melihat ikan gurame ini ya dari keindahannya dalam satu tank indoor sahabat oke oke ini udah di depan dari arah depan sahabat ya untuk tank indoor yang kita miliki di sini untuk viewnya ikan gurame istimewa sahabat ya enaknya ikannya apa sahabat dari gradasi warna itu warna orang sahabat ya untuk di dorsal bagian bawah dan di bagian badan dia terdapat dot hitam sahabat kalau di ikan cana kan dibilangnya ini bar sahabat ya yang warna hitam itu barnya jadi sini udah ngedot sahabat ya kalau nanti ikan gurame disini masih bebian-bebian udah seperti ini loh 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 ini dia sahabat ini dia muncul ya untuk ikan cana jelusintarung ya sahabat ya oke kita spill juga untuk ikan cana ini sahabat ikan cana ini udah dises 25 cm untuk tampilan sendiri dari dorsal atas dorsal bawah ekor keseluruhan anatomi istimewa sahabat nggak ada yang rusak dari viewnya sendiri untuk barnya sendiri kurang lebih gak terlalu pekat dari tampilan cabung sampai bunga solid terlihat semua sahabat di setiap bar terlihat ya ini bisa kita bikin pekat sahabat caranya seperti apa kita menggunakan salah satu teknik kaca kita kacain pasti dia kalau udah nesu atau ngamuk bar dia semakin pekat warna dia biasanya naik sahabat kayak ini ini udah kita coba ini disini terlihat akur sahabat ya untuk ikan cana sama ikan gurame terlihat akur sekali tanpa ada permusuhan pertikaian dan kerusuhan sahabat disini terlihat damai indah pokoknya istimewa kita tes lagi pakai kaca sahabat ya biar kelihatan dia barnya menjadi lebih pekat lagi oke sahabat mungkin kalau untuk varian yellow sintarum ini yang saya keep di indoor ini progress indoor sekarang sahabat ya yang kemarin yang di tank ini kan untuk si red barito si kuat sekarang udah kita pindah treatment kembali udah di air black water di salah satu bak ya sahabat ya bukan di aquarium kembali dan disini udah kita isi kembali untuk ikan cana varian yellow sintarum dan kita konten juga dengan ikan gurame sahabat gimana untuk view nya ikan yellow sintarum terlihat gokil istimewa dari dorsal atas terlihat untuk mutiara-mutiaranya sahabat ya sampai ekor pun ada mutiara-mutiara putih juga itu ikan ini ikan yang salah satu ikan tergokil sahabat yang saya miliki karena yang kemarin ses 45 udah mati sahabat semoga ikan ini menjadi gantinya untuk view nya dari tampilan cabung sampai bunga solid istimewa dorsalnya gondok gondrong ya dorsal dayung pun panjang ikan masih di ses 25 cm udah terlihat istimewa biarpun warna belum terjadi tapi kita di indoor pasti target untuk warna sahabat seperti biasa kalau untuk ikan cana ini kita kasih makan ini sahabat ya saya susun dulu untuk spill-spill pakan yang kita berikan di indoor oke disini ada untuk pelet warna sahabat pigment warna dan juga ada udang kering selalu kita stop untuk udang kering sahabat ya dan disini ada pelet untuk yellow tapi untuk size nya sendiri 1 mili sahabat kecil sama pelet warna blue ini kita up loss nah pelet ini kita berikan untuk ikan gurame ini sahabat ya oke dengan view nya untuk tank indoor yang saya miliki seperti unsur di alam sahabat ya dengan dengan karakternya ini berlumut pasmal menggunakan pasir merah dicampur pasir kristal ekor tupai selalu kita berikan di salah satu tank sahabat ya mau di outdoor atau indoor yang bertujuan untuk menjadikan air menjadi lebih bagus ini salah satu tanaman yang mampu menyerap amonia sahabat ya sehingga di dalam satu tank itu air yang kotor bisa menjadi jernih apalagi untuk water pump pump sendiri kita selalu 24 jam gak pernah mati sama lampu juga gak pernah mati sahabat ini sahabat ikan setel ini oke ini terlihat untuk cabung sendiri udah dibuat di sisi kedua untuk warna mata belum terlihat merah tetapi warnanya udah mulai bagus karena kemarin di outdoor dia menggunakan treatment air pekat ketapang ini baru sekitar 2 harian sahabat ya kita simpan di tank indoor ini kita keep di tank indoor terlihat senang sekali dia sahabat ini rombongan gitu ya ini 1 rt ini luar biasa ini oke sahabat di tank indoor luar biasa oke oh ini sahabat pada kumpul di bagian ujung karena ini termasuk ikan yang koloni sahabat ya ikan koloni ya kalau ini ikan predator sahabat tapi kita gak tahu ya kalau untuk 1 hari 2 hari ke depan ataukah dia bermusuhan kita juga gak tahu atau ikan buram ini lagi menyusun rencana harus seperti apa untuk mengatasikan predator ini juga kita gak tahu sahabat ya kita lihat aja untuk kedepannya yang jelas di saat ini ikan baik-baik saja damai tentram hidup berdampingan sahabat istimewa pokoknya gokil oke sahabat ya ikan-ikan ini gak seluruhnya ya sahabat ya yang kita dapatkan kemarin kita masukkan ke tank indoor karena udah segini aja udah terlihat penuh loh sahabat ses ikan sendiri itu juga udah bukan kecil sahabat ya ikan buraminya ini udah dikisaran 3 jari 2 jari seperti itu sahabat oh predator datang tetap aman sahabat tetap damai disini oke istimewa oke mantap 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 dia senang nih kak expertnya kita kasih sahabat-sahabat dia ini kan 1 rt kita masukkan sini dia senang sekali sahabat terasa ada kawan gitu ya jadi bukan terasa ada lawan tapi lebih ke kawan gitu oke lah sahabat semuanya pungin review kita hari ini ikan hasil tangkapan jala bersama anglers pregan kurang lebihnya seperti ini sahabat view nya istimewa sahabat kita konteng dengan ikan cana damai oke akhir kata salam satu wabi salam keeper indonesia salam sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati